selamat menikmati 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 terima kasih spdmd selamat menikmati untuk menikmati mungkin selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati siang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang net.ac.id, maka disana semuanya akan bisa gratis, fitur-fiturnya gratis dan kapasitas untuk Google Windows 50 user. Lalu bagaimana? Apakah ini macet macet juga? Nah, nanti kita coba kupas satu persatu. Baik, pada pagi ini kita coba kaji terlebih dahulu terkait masalah penggunaan masing-masing fitur ini. Dari apa namanya, yang kita bahas adalah bandwidth-nya terlebih dahulu. Apakah misalnya zoom ataupun big blue button ini visible untuk kita coba kupas. Saya akan coba share di petik. Nah, disini beberapa ibu bisa melihat kajikan yang ada di layar sini adalah Jitsi. Jitsi ini ketika kita menggunakan full features, fitur-fiturnya kita menggunakan voice juga, menggunakan persentase. Maksudnya bandwidth yang bisa kita pakai ini bisa sampai 3 MB. Apakah partisipan? Partisipan ini wajib menyediakan bandwidth sebesar itu. Nah, apakah semua partisipan bisa? Ya, mungkin kalau menggunakan indie home atau menggunakan platform lintas arpa seperti itu, bisa. Tapi kalau misalnya menggunakan, atau agak-agak D&D akses jaringannya susah, maka ini tidak feasible. Jadi, menggunakan Jitsi dengan menggunakan fitur penuh, ini tidak dirumdasikan. Apa yang terjadi? Yang terjadi bisa tutus-tutus. Atau materi tidak bisa tersampaikan. Seperti itu, jadi ini terkait masalah Jitsi. Kemudian, lalu bagaimana ketika kita ingin menggunakan Jitsi yang ada di Universitas Simber? Nanti bisa kita menggunakan, kalau ada .unit.ac.id, ini fitur yang pertama. Kalau kita menggunakan full fitur. Kemudian, yang kedua adalah ketika kita tidak menggunakan Jitsi, dan kita hanya share Windows saja. Video kita, kamera kita, kita disable. Nah, Alhamdulillah, di sini lebih stabil. Dan bandwidth yang bisa kita pakai, hanya sekitar 1,5 MB. Jadi, ketika bapak itu? Itu belum bandwidth, dan kecepatannya itu 1,5 MB. Jadi, bisa menggunakan fitur yang ini. Jitsi share Windows, tapi tanpa kamera. Jadi, bisa menggunakan ini. Tapi, apakah ini bisa dimanfaatkan untuk adik-adik mahasiswa? Kembali lagi, ketika adik-adik mahasiswa ada di daerah terkan, susah atau kesulitan untuk mengakses bandwidth secepat itu. Lalu, apakah tidak ada solusinya? Nah, insya Allah ada. Untuk Jitsi, bandwidth terbatas memang seperti ini. Jadi, paling tiga, kita punya bandwidth 1,5 MB. 1,5 MB ini harus tersebiar kita ya, di sisi kita sendiri. Jadi, mengapa saya katakan 1,5 MB? Ini untuk 1,4 MB untuk miring, dan sekitar 7 MB ini untuk menerima. Jadi, bandwidth total ini adalah jumlahnya. Jadi, 1,4 MB ditambah 72 MB. Jadi, kurang lebih sekitar 1,5 MB kita miliki. Seperti itu. Jadi, begitu cara menghitung bandwidth-nya. Bukan hanya mengapa, hanya mengirim saja yang kita lihat saja. Padahal, terimanya juga besar juga. Bandwidth adalah berapa jumlah yang dikirim dan berapa jumlah yang dikirim. Kemudian, ada fitur yang lain. Ini, Google Meet. Google Meet ini kita miliki, Bapak-Ibu. Jadi, Bapak-Ibu yang memiliki email umet. Adumet.ac.id. Nanti kita coba praktekan semuanya ya. Jadi, workshop ini tidak hanya Big Bull Button, tidak hanya Jitsi dan Kawanda saja. Nanti akan kami tambahkan beberapa fitur yang lain bisa dimanfaat oleh dari mahasiswa semuanya. Di platform email umet. Yang mana email umet ini menggunakan platformnya Google Apps. Dia tersedia fitur gratis yang diberikan. Fitur gratisnya unlimited. Selama kita menjadi warga umet, ini unlimited. Nah, fitur ini salah satu ini adalah bisa dimanfaatkan untuk, apa namanya, untuk telekonferensi. Dan banyak universitas-universitas yang sudah memanfaatkan Google Meet ini. Membeli, apa namanya, lisensi, monah, misalnya Zoom, atau open Cisco, sebagainya. Jadi, kita cukup menggunakan Google Meet saja, sudah bisa untuk ujian, untuk perkulihan, dan sebagainya. Halo, bagaimana performa dari Google Meet ini? Kita sini. Kalau kita menggunakan fitur presentasi, full motion. Artinya, misalnya kita sharing video, sharing video ke, bukan, dan kita mengaktifkan kamera, cukup kecil. Ayo, sekitar nggak sampai satu setengah lagi. Seperti ini. Sharing video. Dan juga, apa namanya, kamera kita dan voice. Maka, bankbacknya di sini, sekitar 1,2. 1,2. 1,2. Jadi, lumayan di sini. Halo, apakah ini tidak bisa di-compass lagi? Bisa. Kalau misalnya dirasa, fitur hat-hati masiswa yang ada di, dan tertentu di mana, akses jaringannya cukup lembab seperti itu. Mari kita coba, penggunaan dari Google Meet. Fitur yang kedua adalah, kita memanfaatkan Google Meet, tapi menggunakan screen share, full motion kita menggerakkan video ataupun mouse dengan cepat seperti itu, dan tanpa kamera. Maka, turun drastis. Fitur. Fitur hati yang dibutuhkan, sekitar 600 kilobytes. Jadi, jauh di bawah 1 MB. Jadi, ini lumayan visible. Lumayan visible. diakses di handphone ada di mahasiswa, ataupun Bapak Ibu yang sedang berjalanan, ingin memberikan perkulian online seperti itu, sangat bisa sekali. Dan ini gratis. Ketika Bapak Ibu menggunakan email unget. Nanti bagaimana cara mengaksesnya, akan kami berikan tutorialnya. Kemudian, apakah ini tidak bisa dikompres saja? Ternyata bisa dikompres, Bapak Ibu. Nah, ini bisa dikompres. Ketika kita menggunakan share window. Kalau tadi kan share screen. Screen share ya. Di sini screen share. Ini share window. Tapi bagaimana cara share window-nya, akan saya berikan. Ternyata ini bisa dikompres. Nah, ini cukup separuhnya. Jadi tadi, cukup ketika bandwidth kita 250 kilobyte, ternyata kita bisa telekonferens dengan lancar. Dengan catatan, participant meet semua. Participant meet semua hanya kita, dan berbicara seperti itu. Ketika ada pertanyaan, nanti bisa di-unmit di sisi participant seperti itu. Ini sangat menghemat sekali. 50 kilobyte yang kita butuhkan. Kemudian, kemudian, yang di-unmit di Google Meet sudah sesingin. Platform yang lain, WebEx. WebEx ini dari Cisco. Cisco ini kita bisa menginstall tanpa menginstall bisa. Aplikasinya. Nah, di WebEx ini sama seperti Zoom. Kita bisa untuk menginstall di desktop itu, kita bisa. Apa keuntungan ketika kita menginstall aplikasi yang berbasis desktop? Ada beberapa keuntungan, Bapak-Ibu. Ketika kita menginstall aplikasi yang berbasis. Nah, ketika kita menginstall aplikasi berbasis desktop, itu biasanya ada compressinya. Jadi, video atau voice kita, misalnya, dia akan mengirimkan, mengimbingkan voice. Seperti itu. Atau ketika steady. Misalnya, tampilan slide kita stable. Tidak ada gerakan apa pun. Bukan mengirimkan paket data. Nah, keuntungannya di situ. Ketika kita menggunakan Zoom atau menggunakan WebEx dari Cisco. Ayo, berumur ya. Nah, ketika kita menggunakan WebEx, performanya cukup bagus di sini. Menggunakan full presentation dan video, kamera kita, kita lakukan. Ternyata, kita lebih kurang dari 500 MB, itu bisa kita selenggarakan. Teleconference. Jadi, cukup menghemat juga di sini. Kemudian, ketika kita tanpa menggunakan kamera, jauh lebih drastis lagi. Misalnya, kita hanya menggunakan presentasi saja. Slide saja. Tidak seperti itu. Saya berbicara. Bandwidth-nya teratur drastis seperti ini. Nah, yang ini tergerakan naik-turun ini karena saya untuk berat-berat. Ketika ada kenaikan bandwidth seperti ini. Pindah saya, kenaikan bandwidth seperti ini. Kenaikan bandwidth banyak. Nah, ketika steady, ketika stable, akan landai-landainya sampai 24 KB. Jauh lebih drastis lagi. Berarti itu. Ini bisa dimanfaatkan untuk pergulian juga. Tutur yang lain dari Webex ini juga, misalnya kita ingin presentasi yang minimalis sekali. Minimalis sekali, bahkan hanya 100 KB. Itu kita bisa menyelenggarakan pergulian. Misalnya, hanya PPT saja. Tanpa ada video dan sebagainya. Bandwidth yang dibutuhkan kurang dari 100 KB. Ini ada yang melonjak ke atas ini karena saya pindah slide. Pindah slide. Sehingga kita butuh sedikit apa namanya, bandwidth di situ. Dan bandwidth-nya tidak terlalu besar. sekitar 100 KB kita bisa menjelenggarakan untuk pergulian. Jadi, masalah lebih fusible seperti itu. Dengan bandwidth yang lebih kecil. Nah, sekarang yang kita coba lagi adalah zoom. Nah, semua kebanyakan di institusi kita lebih banyak menggunakan zoom untuk teleconference termasuk saat ini kita conference. Jadi, di sini bagaimana performanya zoom? Performanya zoom untuk presentasi cukup bagus di sini. Sama seperti tadi. Ada kompresinya. Jadi, dengan bandwidth yang tidak terlalu besar kurang dari 500 KB ini sangat lancar sekali. ketika kita menunggu. Ini presentasi tanpa kamera. Kalau ingin kamera seperti ini. Kalau tanpa kamera akan jauh lebih kecil lagi. Terus, kurang lebih sekitar separuhnya kalau melihat dari sini. Kurang lebih jadi separuhnya kita manfaatkan share ini dan juga tanpa kamera. Seperti itu. Jadi, cukup fusible. Tapi, kembali lagi kalau kita kalau yang versi gratis pasti akan terhambat terkait masalah waktu. Ada limitasinya ketika gunakan zoom. Tapi, selamat dulu bisa kita start lagi seperti itu. Jadi, zoom itu alternatif lain yang bisa kita gunakan untuk perkuliahan. Dakah big blue button? Nah, Alhamdulillah ini full customer mempunyai banyak pilihan sih. Salah satunya adalah saya Jitsi selain bola big blue button. Dan ini sudah terintegrasi dengan e-learning kita. Jitsi pun juga terintegrasi. Lalu, bagaimana performanya? Kadang-kadang, mungkin menambahnya aktivitas yang ada di pepuliahan kok maket-maketan atau kok lambat seperti itu. Bagaimana permasalah coba satu persatu kita kupas. Untuk zoom, dengan fitur medium, artinya medium itu kualitas videonya medium. Dan bisa dari kualitinya bisa HD, high definition, ataupun medium. Jadi, kita menggunakan fitur medium dan hanya upload PTT saja, bandwidth yang dipakai cukup kecil. Jadi, separuhnya. Separuhnya dari 250 KB. Seperti itu. Nah, apa namanya? Yang garis putus-putus ini adalah karena saya diukur dari saya ya, diukur dari komputer. Saya, paket yang dikirim sekitar 168 KB. Nah, yang ini yang naik turun ini misalnya mahasiswa ngomong kita bisa nerima nerima apa namanya? Poise dari luar artinya receive di sini. Ketika receive artinya kita memakai 5 paket data dari luar. Ini 10 KB. Nah, dengan catatan selama tidak ada aktivitas yang lain soalnya sharing video. Ketika Anda sharing video hasilnya tidak. Nah, ketika sharing video atau kamera akan seperti ini. Nah, akan tiba-tiba melunjak. Makanya di perpuliah naik turun kadang putus kadang tidak. Yang terjadi akan seperti ini grafiknya. Misalnya, mahasiswa yang ada di daerah terkoncil atau daerah yang sangat lengah pasti akan tidak bisa mengakses. Ya, karena permasalah ini. Bisa jadi karena share window dan juga kamera dari atau pun mahasiswa yang lain mengaktifkan juga kameranya. Sehingga bandwidth yang terpakai sangat besar. seperti ini melunjak. kelemahan dari send dan mesif ini bersamaan. Jadi, biasanya kalau kita berlangganan Indihome itu tidak semuanya sama 10MB. Uploadnya 10MB dan belumnya tidak 10MB. Seperti itu. Misalnya, saya berlangganan Indihome di rumah untuk downloadnya 10 atau 10 KBBS. Tapi upload 2 MBBS. 2 MBBS. Artinya beban untuk uploadnya lebih sedikit daripada untuk downloadnya hadis ini. Mondisi seperti ini. Nah, upload downloadnya sama-sama besar sehingga tertutus. Ini menjadi kendala di kita mengapa karena ini bandwidthnya terpakai semua. Bandwidthnya butuh bandwidth yang full. Ketika kita menggunakan big blue button. untuk yang full contoh yang lain. Ketika kita menggunakan yang full bapak-ibu lihat di sini gadis putus-putus dan gadis yang tebal di sini. Dia menikah kalau kita menggunakan Google Meet tidak terjadi seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan Cisco ataupun Zoom ataupun Google Meet shift dan send-nya itu tidak sama. Seharusnya demikian. Tapi di zoom ini sama semua. Send dan visit-nya sama. Ini menjadi trouble. Banyakkan perkulian ini putus-putus. Saya kira demikian untuk apa namanya sekilas pembahasan masalah kebutuhan dan bandwidth untuk platform yang bisa kita gunakan untuk telekonferensi. Dari sini ada pertanyaan lupa ibu. Semoga dipersilakan bila ada pertanyaan. Insya Allah nanti tidak ada buat kesan karena perkulian saya nanti yang 9.30 sudah saya pindah. Jadi bisa lebih panjang. terikat di sisi monggo bila ada pertanyaan. Baik, terima kasih kepada Bapak Bayu Taruna Wijaya. Sangat jelas ya tadi ada beberapa pilihan ini kita milih. Jadi selama ini kadang kita melakukan perkulian sering macot akhirnya kadang stres sendiri ya melakukan perkulian seperti itu. Mungkin Bapak Ibu disini ada pertanyaan silahkan bisa angkat tangan ya. Kayaknya di fitur ini bisa angkat tangan atau nulis aja di chat nanti siapa soalnya pesertanya disini. Mungkin Bapak-Bapak Ibu mahasiswa ada pertanyaan ketika mengikuti perkulian online itu apa yang sering dikeluhkan nanti dari ahlinya ini akan memberikan solusi bagaimana oke mungkin diketik di chat Windows dulu sambil lanjut mungkin Bapak ya kalau saya pertanyaan ada dari saya itu ini Pak cara kerjanya kadang itu kita cara bagaimana share Windows bagaimana menggunakan apa namanya share screen kita itu kadang masih bingung gitu yaitu nanti mungkin di next ya mungkin tolong nanti dijelaskan bagaimana ketentangan yang paling kecil gitu bandwidth-nya apa dan bagaimana cara untuk mengoperasikan mungkin itulah nanti si perkuliahan oke terima kasih apa dilanjutkan di step by step di masing oke bisa kita lanjut mau lanjut aja Bapak jadi kita praktekkan yang akan kita praktekkan lebih mengarah untuk bagaimana cara menghemat bandwidth-nya itu saja tapi kalau tidak menghemat bandwidth-nya bisa pakai video macam-macam seperti itu jadi untuk masing-masing platform kita coba bagaimana cara menghemat bandwidth-nya atau langsung saja kita langsung yang pertama kita urutkan saja dari mungkin yang paling atas kita menggunakan jipsinya kita menggunakan jipsinya bapak ibu yang ada di luar UNED bisa menggunakan jipsi.org bisa dicoba di sana dan jipsi yang berbasis open source dan bisa dimanfaatkan atau di install di server bapak ibu di kampus masing-masing seperti itu tapi dengan catatan untuk bandwidth yang disediakan di UNED masing-masing itu harus membunuh disitu supaya akses lancar audio-nya cukup besar sekali bandwidth-nya jadi tidak ada masalah ketika diakses banyak orang jadi nanti masalahnya terjadi bandwidth masing-masing disitu baik kita coba langsung praktek saja ke jipsi dan kita untuk bisa memonitor akan saya berikan tutorial yang sederhana bapak ibu sekaligus bisa monitor masing-masing kalau bapak ibu ingin memonitor bisa langsung share ini sebentar saya coba ganti share screen oke bisa kelihatan bapak ibu adik-adik semua kelihatan jah nah bapak ibu dan adik-adik semua itu bisa max manager kalau di windows di windows task manager di bawah ini bar sebelah bawah kanan task manager ini untuk melihat domestikal ini kita bisa mengestimasi berapa sih kapasitas bandwidth kita misalnya misalnya belanganan apa namanya misalnya input RTRW net bisa dibatasi oleh hostnya misalnya 2MB 2MB dan upnya 512 oh ternyata segitu apakah ini mengumpulkan disini ketika ini sudah mencapai batas level maksimum tidak akan bisa lancar seperti itu tapi kalau di bawah batas minimum akan lancar seperti ini nah ini contohnya telekonferen kita karena kita mengensoakan full fitur full fitur dan optimasi seperti itu jadi bandwidthnya butuh sekitar 1,2 megah 1,2 megah nah ini bisa bisa dicoba dengan reset kecilan bagaimana sih bandwidthnya ketika menggunakan big blue button bisa klik kanan kan disini kemudian performance klik wifi disini ketika kita menggunakan lb atau kabelnya nah kebetulan disini bandwidthnya seperti ini 700 900 jadi butuh kurang lebih 2 megah disini ketahuan oke nah ini carmi monitor sederhana apakah visible atau tidak nah kelihatan lanjut oke langsung saja kita langsung buka gitsi kita langsung buka gitsi kalau gitsinya unet kita buka meet .unet.ac.id nah ini kita bisa manfaatkan untuk perkuliahan atau ujian ataupun forum-forum yang lain untuk mahasiswa kita tinggal nama pertemuan kita nama pertemuan kita atau bisa langsung join juga disini gak ada masalah misalnya pelatihan buat nama pelatihan seperti ini langsung go apa yang mau kita kamera kah atau yang lain seperti ini kita menggunakan zoom hanya trial saja disini dan SSO nya sistem juga yang lain seperti ini nah sudakan pun seperti ini kita sudah masuk ke layanan gitsi yang disediakan oleh universitas center artinya secara default ketika kita sudah masuk disini otomatis semua baik itu video ataupun audionya di mute jadi otomatis secara default itu disable jadi tinggal di enablekan saja apa yang dibutuhkan misalnya kita ingin lebih hemat dan maka untuk video tidak perlu mungkin hanya apa namanya sejarah untuk di unlead dan dimulitkan kembali seperti itu nah nah disini pak jodoh sudah tidak masuk seorang lagi uang nah disini tapi bisa seluruh orang bisa masuk nah lalu bagaimana untuk menguncinya untuk menguncinya kita bisa gunakan password password passwordnya ada di sebelah sini sebelah pojok kanan bawah ada tulisan i pg nah muncul tanggilan seperti kita bisa menambahkan password untuk mengunci misalnya di perkulian kita atau perkulian yang lain di forum-forum yang lain hanya masuk bisa saja ada yang lain kalau itu nanti ada penyusup masuk seperti itu kita tambahkan password disini klik i di bawah klik add password nah misalnya pelatihan pelatihan kemudian di enter saya artinya ketika sudah tulisan remove password ini sudah terpassword baru kita share linknya disini share link sudah selesai artinya link tersebut link ini addps addps meet .unit .ac .id slash pelatihan ini per password tadi sudah saya sebutkan passwordnya adalah pelatihan ini lebih secure lebih aman seperti itu kemudian fitur yang lain di gitsi ini ada banyak di sebelah kiri ini untuk share screen untuk share screen Nah, ini fitur yang ada di sini Ketika kita share screen Kita harapannya jangan gunakan share screen yang layar ya Karena kalau share seperti tadi sudah Kami tampilkan dalam slide itu Sebaiknya mungkin share screen lebih mengarah pada window Share window Apa yang kita bisa share seperti itu Share window, misalnya buka ppt, buka pdf, itu saja Tidak buka satu layar penuh Akan muncul seluruhnya, misalnya WhatsApp saya, apa namanya Ketika kita buka yang lain, itu ikut muncul Tapi kalau share window, itu Misalnya saya share ppt di sini Atau link di sini, notepad Maka yang muncul akan notepad di sini Kita allow Lalu bagaimana cara mendisable Atau misalnya terblok Uh, saya tidak bisa share ya Coba perhatikan di tanda sebelah sini, Bapak Ibu Dan ada di semua Tanda kelap kelim di sini Coba apa ini Nah, ini ada segala sesuatu yang bisa Kita share Artinya kalau blok temporeli Artinya kita terblok Misalnya video saya atau voice saya tidak bisa keluar ya Kenapa ya Perhatikan di sebelah sini atas Klik di sini, saya ulangi lagi Wajah kiri atas, tujuh kiri atas ini Di deketnya URL-nya Nah, ketika ada blok Artinya terblok Seperti itu Misalnya, oh, kenapa ya voice saya tidak bisa Jangan Nah, supaya bisa jalan Karena terblok, di-delete aja Jadi akan bisa muncul suaranya Seperti itu Nah, yang lainnya kebutuhan Selain di alert screen-nya aja di sini Halo temporeli Car window-nya aja Yang lain di blok Karena saya gunakan untuk zoom di sini Troubleshoot terkait masalah Jitsi Pastikan bisa dicek di sebelah kanan Nah, mohon maaf, kiri atas Di sini Untuk melihat di si Apa namanya Kamera ataupun voice kita terblok atau tidak Bisa di cek di sini Yang lain adalah Fitur Misalnya ingin tanya Ataupun ketika ada Biasanya sedang presentasi Ini bisa raise Our hand My hand Seperti itu Kalau ada pertanyaan Nanti muncul ada di muncul sebelah sini Sebelah Kanan toko atas Udah kan Artinya mungkin ada interupsi Seperti itu Nah, seperti ini Kedika sudah selesai Interupsinya Kita kan di klik lagi Nah, selesai Jadi supaya gak interupsi terus Seperti ini Interupsi-interupsi terus Kan capek Kalau kita ngangkat tangan terus Jadi Kedika sudah diturunkan lagi tangan kita Nah, seperti ini Diturunkan lagi Turunkan lagi Klik Klik lagi Saya tidak interupsi Klik sini Interupsi Artinya kita memberikan code kepada Kepada host Kemudian Fit lagi adalah fitur chat Kita bisa melakukan chatting Kepada peserta yang ada di Forum peluatian ini Misalnya Kemudian salon Atau misalnya ada Pergulian kita masih belum Belum dimulai Menunggu masing-masing lain kita bisa umumkan Lalu Pocet inti ini Oke Jadi, sekitar Itu terkait masalah Gitsi Ada fitur yang lain juga Yang ada di Gitsi Di sini Minutes video quality Ini yang penting sekali Ibu Dan adik semuanya Minutes video quality Ini penting sekali Nah, ini sudah kan High definition Pasti nanti Masiswa yang punya Bandwidth-nya rendah Pasti tidak akan bisa mengakses Mungkin itu Ataupun low Di sini Ini beberapa hal yang harus kita perhatikan Jadi, jangan kita set high definition Kita gunakan low definition Seperti itu Atau low bandwidth Seperti itu Tidak ada masalah Ada banyak pilihan di sini Jadi, keband Dan tidak ada masalah Kita gunakan high definition Tapi, kalau bermasalah Bisa gunakan Bisa sampai ke low bandwidth Seperti itu Dan ini kan mempengaruhi kualitas video yang ditampilkan Kita gunakan yang low definition Sudah, lihat kan Kualitas yang saya share ini tampilannya low Seperti ini Kualitasnya yang saya share Ini saya share kan tutorialnya Ini yang tampilannya bapak ibu semua Ini yang tampilannya bapak ibu dan adik semua Terkait bapak ibu dan adik semua Ini belum ada pertanyaan Mungkin budarti ini ya Budarti Bisa enggak ya Dimunculkan di sini Saya bukan hostnya Oh memang dibantikan ya Oh ya budarti Oke budarti ini Kendala utama posisi masjid Di jauh non-dip Non-dip desain Mungkin itu ya Masalahnya itu Jumlah masjid 40 Yang bisa connect Cuma sekitar 20 Mungkin kendala Ini ya Kendala umum ya Itu terkait dengan Mungkin bisa diberikan Ini ya Solusi bagaimana Cara termudah Untuk seperti itu Kalau kondisi yang dimikian Kita yang sini Kita yang sini Kita perhatikan mana Bandwidth yang Fisible untuk yang Bisa didekan Lebih banyak Menggunakan Jitsi Di sini Kita harus punya bandwidth 2,1 Mungkin tidak Di sini Bisa didekan lagi 1,5 Seperti ini Nah ini Masjid yang ada Di Di menjauh di sana Seperti itu Gak visible Makanya Jitsi ini Bukan prioritas Ini kita alih Ke google Bagaimana 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 Full Fitur ini Kita gunakan Yang terendah Yang terendah Bisa Kurang dari 250 Mega Maka kita Bisa Menghasilkan ini Google Meet Ini saya Buat perbandingan Cara menghitung Bisa dijumlahkan Ibu Di sini 135 Ditambah 16 Jadi kurang lebih Yang dibutuhkan Ini Jadi kurang lebih Kita 256 KB Insya Allah Bisa Seperti itu Kalau Di daerah Yang Jangkauan Renkauan Rendah Lemah Bisa Ataupun Kita gunakan Fitur yang lain Secara Webex Di sini Webex Hanya kecil sekali Di sini Kurang dari 100 Boleh Seperti itu Kalau Ini aplikasi Gratis Dari Cisco Di mana Sampai 250 250 Gratis Gratis Juga Jadi Webex Bisa Mendaftar Cisco Cisco Webex Daftar Buat akun Di sana Kita Bisa Guna Lebih Visibel Pakai Zoom Juga Visibel Juga Tapi Dengan Catatan Tadi Jangan Menggunakan Sharing Kita Cukup Presentasi Saja Dan 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 Voice Saja Seperti Itu Dan Masiswa Mungkin Ketika Menunjukkan Pertanyaan Bekut Cukup Pakai Seperti Itu Bandwidth Cukup Pendah Seperti Kurang Dari 250 Tapi Kalau Menggunakan Big Blue Button Ser Sekali Makanya Ketika Kita Terpunyian Dengan Menggunakan Big Button Seperti Ini Dan Ndc Cukup Besar Sekali Tidak Mampu Di Sisi Masih Bah Yang Ini 800 X2 Bagi Sekitar 1,6 Wajib Di Sisi Partisipan Atau Misalnya Kita Share Video Tenggih Tenggih Disini Kurang Lagi 2MB Pasti Lancar Disitu Tapi Kalau 2MB Pasti Akan Tutus Tutus Tidak Akan Seperti Itu Maka Solusinya Kita Bisa Memilah Kita Menggunakan Platform Yang Zoom Yang Free 40 Menit Terputus Tapi Dengan Disini Kondisi Tentu Harus Kita Set Tanpa Kamera Dan Kita Tidak Share Screen Secara Utuh Mungkin Hanya Share Windows Saja Kita Bisa Mengantap Google Stabil Juga 250 Kbps Disini Jadi Mungkin Itu Solusinya Bapak Ibu Terkait Masalah Terkait Seharus Kita Muntah Itu Jadi Kita Bisa Kelisik Kembali Bandwidth Yang Kita Pake Kita Dibingkan Semoga Bila Ada Pertanyaan Lain Mungkin Seputar Wisi Terlebih dahulu Setelah Kita Pindah Ke Yang Lain Oke Kita Jitsi Dulu Tadi Kan Baru Dijelas Albertus Joko Semono Ada Pertanyaan Apakah Semua Mas Bisa Share Screen Dengan Menggunakan Jitsi Atau Ada Pengaturan Pengaturan Yang Harus Dilakukan Terima Kasih Setiap Persisipan Yang Tergabung Kalau Di Jitsi Tapi Ketika Share Screen Bergantian Bapak Ibu Share Serinya Bergantian Jadi Saya Kira Untuk Masih Cuka Gak Mungkin Share Screen Up Mungkin Ketika Dosenya Menyuruh Tolong Apa Yang Anda Kerjakan Bisa Share Ke Teman Anda Dan Seperti Itu Bergantian Seperti Share Screen Pasti Yang Dibutuhkan Seperti Ini Sanya Kan Ini Akan Lebih Banyak Bergantian Untuk Ngirimnya Lebih Banyak Misalnya Yang Jitsi Ada 1,4 1,4 Untuk Misalnya Apa Yang Diker 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 Jadi Share Screen Bergantian Soalnya Support Zoom Ini Pasti Bergantian Atau Playphone Playphone Yang Lain Sama Bergantian Saya Kira Jumur Oke Terima Terima Kasih Pak Bayu Untuk Jitsi Memang Besar Membutuhkan Besar Jadi Mungkin Bisa 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 Berbeda Apakah Perlu Ada Batasan Gimana Mas Gimana Ada Batasan Peserta Enggak Dijitsi Pak Tidak Ada Batasan Tidak Ada Batasan Tidak Tidak Batasan Ketika Mas Susu Pada Menyalakan Apa Namanya Menyalakan Mic Menyalakan Tamberanya Banditnya Pasti Akan Lipatnya Sama SR Mas Lose Jadi Sama 1,4 Ini Juga 1,4 Pasti Butuhnya Akan Lebih Banyak 2 kali lipatnya Ini Ini Bebetulan Mas Mas Seperti Tidak Ada Suara Hanya Saya Saja Mungkin Hanya 102 Suara Seperti 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 Ada Yang Lupa Matikan Kita Tetap Menerima Tapi Kita Tetap Ngirim Nah Kalau Mas Sama Sama Hidup Hidupan Adalah 2 kali Lipat Apa Sama 1,4 Sama Sama 1,4 Sama Mega Sangat Besar Pasti Akan Bahasa Menjulurannya Ambert Jadi Berat Solusinya Trifinya Adalah Mungkin Ketika Awal Perkulihan Mohon Dimute Semua Ketika Ada Pertanyaan Sampaikan Pertanyaan Misalnya Tetap Menggunakan Jitsi Tapi Jitsi Cukup Cukup Besar Juga Ini Browser Tadi Sudah Sampaikan Ketika Kita Ingin Lancar Lebih Bagus Menggunakan Aplikasi Yang Berbasis Desktop Seperti Zoom Webback Google Meet Jika Termasuk Bagian Yang Belum Menggunakan Web Tapi Terkompres Lebih Bagus Untuk Google Meet Seperti Itu Tanya Yang Lain Ini Masih Sekitar Jitsi Iya Ini Masih Sekitar Jitsi Memang Kendalanya Memang Besar Tapi Ini Pertanyaan Ada Jitsi Sudah Terlink Dengan E-learning Kita Apakah Ketika Kita Menggunakan Jitsi Dari E-learning Pindah Ke Jitsi Apakah Kita Masih Terhitung Aktivitas Di E-learning Masih Terhitung Atau Tidak Karena Kalau Kita Menggunakan Google Meet Atau Yang Belum Terintegrasi Dengan E-learning Otomatis Kita Harus Membuka Minta Laki Atau Membunian Tab Yang Lain Laki Seperti Itu Mungkin Bisa Dijelaskan Pak Selama Ini Kalau Saya Lancar Saja Karena Biasanya Ketika Pada Jiraki Atau Jujuh Kemarin Seperti Itu Saya Biasanya Membuat Link Link Bebek Itu Saya Share Kemudian Sekaligus Biasanya Kita Buka Dari Sana Supaya Ada Active Sister Bukanya Langsung Dari Sister Lebih dahulu Lalu Kita Buka Dari Link Kita Tapi Caranya Ketika Kita Supaya Aktifitas Di Sister Pertama Kali Kita Pada Malah Harinya Kita Taruh Di Sister Semuanya Seperti Ann Terimakasih Tidak Menggunakan En Apigasi Juga Caranya Link Itu Kita Taruh Di Sister Dan Kita Bukanya Dari Sister Supaya Tercatat Ada Aktifitas Aktifitas Kita Tercatat Misalnya Demikian Mas Tapi Kita Bukanya Dari Sister pagi langsung buka buka web yang tercatat itu trik-trik yang bisa kita lakukan jadi kita persiapkan malam harinya, linknya langsung di download sister, dan kita disiplinkan untuk diri kita sendiri untuk membuka linknya dari sister pasti akan tercatat saya kira demikian ini ada salah satu mahasiswa lagi yang bertanya Pak Bayo ini kan kalau dari Jitsi, ya menggunakan Jitsi terus kemudian itu kadangkan di layarnya, di screennya itu kan berhenti-berhenti atau terputus-putus nah ini tuh kita bisa tahu nggak ini tuh sebenarnya atau mungkin tadi ada juga yang meminta salah satu dosen untuk melakukan presentasi gantian antara mahasiswa dan dosen, seperti itu nah kemudian terputus-putus itu bisa mengetahui nggak ini tuh koneksi yang buruk itu punya kita, atau punyanya dosennya, nah itu budget situ ada nggak indikator seperti itu kalau nusinonya saya, berarti saya harus pindah tempat gitu misalnya seperti apa, mahasiswa Pak saya cari tempat Pak yang lain Pak kayaknya punya saya kok seperti seolah-olah mahasiswa yang salah mungkin saya, mungkin saya gitu yang apa namanya sinyalnya kurang bagus terima kasih, maafin oke, oke jadi solusinya cukup sederhana tadi mas bapak ibu semua kita bisa cek bandwidth kita kebutuhan auditsinya itu seperti apa gunakan dengan gunakan task manager seperti ini task manager performannya kemudian perneja ini aja wifi-nya berapa kapasitasnya gitu misalnya kita pindah oh ternyata apa namanya ngirimnya terlalu besar oh ini kayaknya saya share sebalik kan seperti itu jadi bisa dimahami jadi misalnya apa namanya bandwidth-nya terlalu besar atau misalnya kebut tombolnya oh ini bandwidth-nya pindah ke sini juga terlalu besar artinya bisa bermasalah dari jaringnya gitu jadi yang bisa mengetahui jadi komoter masing-masing bapak ibu jadi semua jadi bisa dimonitor pakai task manager bisa kan ya membuka task manager jadi saya ulangi lagi cara membuka banyak klik kanan sini task manager kemudian yang menggunakan windows 10 mungkin klik performance ada net call bagi yang menggunakan kabel ada yang wifi atau menggunakan modem klik modem-nya di situ berapa bandwidth-nya biasanya berapa dan sekarang berapa karena kalau itu naik turun kita nggak bisa memastikan berapa bandwidth-nya seperti itu jadi demikian untuk pertanyaan yang tadi sudah disampaikan ya oke terima kasih itu pertanyaan terkait dengan Jitsi ya oke mungkin bisa dilanjutkan bapak yang lain mungkin untuk ini pertanyaan yang lainnya kayaknya lebih cenderung ke membandingkan membandingkan berbagai macam per apa platform di fitur ya di berbagai platform yang disajikan disini nah kemudian juga ini apakah ketika mahasiswa hanya ingin share audio saja misalnya seperti itu apakah itu juga bandwidth-nya ini gimana sih jika kendala koneksi kita bisa disebabkan oleh partisipan yang lain pak ya tidak berkepentingan share video atau audio nah itu bisa tidak digunakan cara untuk meminimalisir bandwidth kalau dari cara jadi memang harus disipin sebenarnya di slide yang saya kirimkan dan di link yang saya kirimkan sudah saya berikan ketunjuk-ketunjuk bagaimana dalam penjelenggarakan telekonferensi seperti itu atau kuliah online apa harus etikanya yang harus kita bisa yang bisa kita lakukan apa saja seperti itu salah satunya adalah misalnya ketika kita pertama login itu jangan mengaktifkan apapun seperti itu jadi mengaktifkan hanya ketika saja seperti itu nah itu tata cara praktis ketika kita telekonferensi aturannya emang demikian dimana-mana seperti itu ini sudah atur aku sudah ketika kita telekonferensi tidak perlu dinyalakan semua dinyalakan semua cukup ketika kita ingin berbicara baru di apa namanya jadi seperti itu etikanya terkait masalah kuliah online jadi mungkin nanti bisa adik-adik bisa dipraktikkan jadi kan adik kuliah online sudah mute aja semua berikan pertanyaan pertanyaan lewat chat itu lebih lebih menghemat bandwidth jadi kasihan teman-teman yang ada di daerahnya lemah itu tidak akan bisa mengakses seperti itu kalau semuanya ada di daerah Jember aja nggak ada masalah saya kira seperti itu itu kan daerah yang masalah disitu saya kira demikian satu lagi untuk kejutsi Pak Niki dari Pak Subiki ini ada pertanyaan kalau jualan data pribadi seperti zoom ya ini ada pertanyaan juga beberapa yang tanya tentang data pribadi mungkin datanya sangat penting untuk jutsi bisa saja ada kebocoran tapi kan kebetulan platformnya ada di kembali lagi yang bisa mengakses di teman-teman dan juga untuk menghindari kebocoran tentunya sebelum kita mempub kita set terlebih dahulu passwordnya Bapak Ibu passwordnya disini baru kita umumkan jadi cara untuk set passwordnya sudah saya sampai lagi kita masuk jutsi tadi ada di sini di klik sini nah kalau saya klik remove pasti tanpa password kalau dengan menggunakan midunitasid selesai pelatihan bisa masuk orang lain kita nggak kenal siapa bisa masuk kan gampang selesai pelatihan seperti itu kebaah pelatihan kalau ternyata namanya sedang presentasi seperti itu bisa masuk kebetulan pertemuannya itu penting rahasia seperti itu jadi bisa masuk seperti itu password lagi dahulu nah add password disini kita add password ketik misalnya rahasia 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 baru di enter klik artinya sudah terpassword jadi password ini bisa kita share pada partisipan yang kita kenyaki itu saja solusi karena dulu yang zoom masa layarnya demikian bisa masuk apa namanya masuk dengan menggunakan kode-kode tertentu nah sekarang zoom lebih ketat karena ada menu locknya otomatis lock otomatis setelah 10 menit bisa otomatis lock nggak bisa masuk seperti itu dia bisa masuk apa namanya diminta ataupun join dengan password tertentu yang seperti ini saya kira zoom dan jitsi ini juga mempunyai kualitas yang sama saya kira demikian mas bapak ibu oke terima kasih untuk selanjutnya pak baru mungkin bisa disampaikan ini tadi jitsi ya baru jitsi ya mungkin dari platform yang lain yang mungkin lebih ringan gitu terima kasih baik bapak ibu dari platform yang lain disini platform yang lain saya lakukan aja dari adalah google meet jadi google meet cukup lumayan disini google meet coba mana google meet disini sekitar 136 jadi 250 kbps nah mudah dan murah yang bisa kita gunakan untuk teleconference dan ini unlimited mau berapapun kita on satu tidak ada masalah nah cara aksesnya mudah bapak ibu bapak ibu yang punya akun email dan ada masiswa yang punya akun adunet 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 masuk ke email masing-masing disini kita coba langsung mulai saya buka penbaru kita masuk ke email ke fun misalnya seperti ini nah kita klik sebelah penjilat kanan ini ada menu meet ya menu meet dan sebagainya kita bisa mulai langsung dari sini atau yang lebih kita langsung masuk ke google kalender google kalender berapa ibu google kalender ya klik disini klik google kalender ya kalau google meet kalau kita langsung apa namanya klik klik disini kita punya link lagi pasti kita lupa ya ini yang mana ya bingung nah ketika kita masuk google kalender itu lebih enak lebih mudah misalnya kita overkulian kita nanti jam 11 jam 11 klik disini nah add video conference atau google meet misalnya nah kemudian more option more option nah jadi ada more option itu ada 3 yang lain kita bisa live streaming kan live streaming oh ini linknya live streaming sudah ada disini kita copy kalau peserta yang menggunakan live streaming dia tidak bisa dia bisa akses voice tidak bisa share voice dan bisa aktif dua arah peserta yang join disini yang di 250 participant ini dia bisa join bisa saling share seperti itu ini live stream ini perbankan seperti di youtube seperti itu ini bisa kita live streaming kan live streaming ini pesertanya bisa sampai 100.000 peserta kalau yang ini up to 250 partisipan oleh google meet nah kalau sudah misalnya kita tuliskan perkulian perpulian perpulian apa jamnya kita set disini tinggal save aja disini nah ya save sudah nanti otomatis ada reminder dari google kalau kita punya mohon maaf sebentar kalau kita punya google akun google yang misalnya aku google dimasukkan kesini pasti akan reminder jam 11 kurang 10 menit akan ada reminder oh nanti ada meeting jam sekian enaknya disitu saya sukanya oh nanti ada kuliah ada kuliah jam 11 seperti itu langsung ada reminder disini tapi kalau dari dengan gunakan bbb big bull battle ada ponjitsi itu tidak bisa seperti itu jadi yang jelas setiap sistem punya keunggulan dan punya kelemahan saya kira demikian untuk yang caranya cara mengakses mengakses link google ini sudah selesai tinggal klik aja disini kalau misalnya kita siapkan kekulian yang lain dengan google yang lain misalnya besok klik aja disini di tanggal di tanggalnya disini atau tanggal berapa kita set aja disini atau tanggal sekian add conference atau menggunakan google meet tinggal tambahkan aja otomatis dia menggenerate sendiri kita tidak perlu cabai-cabai menggenerate podonya ini kan acan com slash wg slash dash mgk tadi kan berbeda dengan yang lain seperti ini tapi kita mau option kita tambah kan perkuliahan juga seperti itu kita simpan udah kita selesai sudah ini tanggal 22 dan tanggal 15 masing-masing ada reminder ada remindernya muncul disini ting-ting-ting gitu ada perkulian artinya kita ada di reminder ada perkulian seperti itu nah jadi kalau ada perkulian nanti tolong jangan bukanya kembali ke sister seperti itu supaya tercatat seperti itu jadi langkah mudahnya supaya aktivitas kita tercatat jadi kita linknya ini kita copykan link ini kita copykan ke sister copykan nah kita buka sister pada tanggal berapa kulian kita klik disitu jadi nanti kita kliknya mulai dari sana saja supaya kita tercatat emang ada reminder disini kalau kita langsung klik sini berarti kita masuk di sister tidak tercatat jadi cukup mudah untuk set dengan Google Meet seperti itu tapi dengan catatan kalau kita menggunakan full motion sama dimana-mana full motion full video itu berat full motion saja untuk untuk Google Meet lebih rendah yang lain 1,1 seri sini hanya japan hanya voice saja seperti itu kemudian kalau menggunakan Google Meet yang share window ini kan sampai 250 kilopit per second seperti ini nah ini Google Meet jadi cukupnya soalnya saya ketika ingin membuka Google Meet Bapak Ibu dan adik semua bisa akses langsung iya ini ini kalau si Amit semua pasti akan lupa nanti linknya apa seperti itu kalau disini sudah tercatat dan ada reminder enaknya dengan menggunakan Google Calendar semoga apabila ada pertanyaan dipersilakan jadi cukup mudah simple sekali dan juga biasa menggunakan ini untuk perkulian semuanya saya gunakan supaya tidak lupa menggunakan fitur-fitur platform yang bisa disediakan oleh Universitas Contoh bila ada pertanyaan Pak Ibu dan adik-adik mahasiswa jika ada pertanyaan ini khusus dengan menggunakan Google Meet dulu ya jadi pertanyaannya nah ini pertanyaan misalnya kita lupa aduh saya gak perlu membuat schedule atau belum menjadwalkan di Google Calendar tiba-tiba hari ini saya kuliah misalnya saya sebagai dosennya terus kemudian apa yang harus saya lakukan dan saya ingin menggunakan Google Meet caranya bagaimana ya langsung seperti itu dan nanti membagikan oke terima kasih oke curiannya cukup sederhana penyemingan ada Google Calendar di sini oke gila-gila itu Google Calendar Google Calendar di sini Google Calendar sama fiturnya sama tinggal set persis yang ada di sini set yang berapa seperti itu selesai nah nanti link-nya kopikan ke apa namanya ke mahasiswa seperti itu misalnya kita lupa atau misalnya sudah terus kan lupa gak nge-sejahtual seperti itu gak ada masalah karena saat ini kan kita bisa sejahtual lain waktu yang mending perkulian tetap jalan seperti itu kita bisa mungkin nanti malah ini sudah jalan seperti itu kita bisa nanti capture hasilnya capture hasil perkuliannya durasinya aktivitasnya tinggal parodisi seterahnya sosial bukti otentik maksudnya kita sudah mengatakan perkulian seperti itu jadi sangat mudah sekali nanti peninan coba ases di google calendar google calendar bukan google kalendernya handphone google calendar ada disini google calendar ada disitu tinggal tambahkan di copykan saja ke mahasiswa dan juga di copykan ke sister jadi itu cara mudah untuk mengakses google meet oke ada pertanyaan yang lain kita tunggu ya untuk google meet ini sekarang kalau ada pertanyaan begini pak bayu misalnya saya menggunakan akunnya unet jadi tadi dijelaskan bahwa ketika menggunakan akun unet kita bisa melakukan atau mengakses google meet secara gratis nah kemudian bagaimana jika mahasiswa misalnya seperti sidang skripsi atau seminar proposal seperti itu ya terus kemudian kita minta bahwa yang jadi mahasiswanya nah itu kalau tidak menggunakan menggunakan akunnya unet itu bagaimana gitu atau yang pertama itu ya itu yang kedua kita punya menggunakan google meet menggunakan google meet terus kemudian menggunakan google meet dan akun kita unet sebagai dosen kemudian mahasiswa kita tidak memiliki akunnya unet mahasiswa tersebut bisa masuk melalui perkuliahan kita gitu atau ada batasan fitur yang berbeda yang bisa diakses oleh mahasiswa kita terima kasih Pak Bayu untuk akun google unet ini tidak berbatasan jadi semua hanya sebagai host saja yang sebagai host itu adalah akun yang memiliki akun unet jadi personal yang memiliki akun unet ini bisa menjadi host dan yang menjadi mana-mana bahkan di luar institusi itu bisa makanya kan sekarang banyak apa namanya telekonferens webinar dengan menggunakan Google Meet seperti kapasitas ITB kapasitasnya 250 seperti itu artinya hostnya di ITB tapi saya bisa mengakses sepertinya orang itu ketika punya akun jadinya unet akun premium akun premium nya Google itu bisa membuat dia sebagai host misalnya ini yang pertama yang pertama tadi untuk pertanyaan yang kedua bagaimana mahasiswa misalnya ingin mengandakan seminar bagi host seperti itu jadi itu masalah kita createkan kapan lalu linknya diserilkan ke mahasiswa jadi mahasiswa yang akan membuka membuka akun yang sudah kita sekan seperti itu jadi tidak masalah misalnya mahasiswa tersebut tidak mempunyai akun unet misalnya bisa yang benar kita create akun yang premium demikian terima kasih untuk jawabannya mungkin ada pertanyaan yang lain ini oh ini ada pertanyaan bagaimana cara membuat akun email unet dari mahasiswa cara membuat akun email unet sangat mudah sekali terutama dalam kondisi yang sekarang ini tinggal email saja email saja dengan melampirkan KPM KPM tapi akan dibuatkan name at student dot unet dot c dot id seperti itu nah istimewanya akun unet tapi data storagenya tinggal terbatas Anda punya harddisk punya harddisk penuh harddisk saya misalnya blog total upload ke sana semua bisa nyimpen seperti itu kesimpen semua jadi tidak ada batasan seperti itu dan akun ini tidak akan terbatasnya jadi selama jadi student nanti bisa dimigrasi ke alumni seperti itu alamat email ini migrasi ke alumni seperti itu jadi dia tidak beratas enak enak seperti itu menggunakan akunnya google biasa at gmail dot com itu kapasitas harddisk hanya 15GB terbatas kan nah akunnya unet itu dia terbatas berapa pun nampung seperti itu jadi nanti berkaitan misalnya kawan Anda juga jadi kita bisa menggabungkan antara kawan Anda google graph nya unet seperti itu ini juga punya posisinya unet juga seperti itu saya kira demikian jelas jadi bisa menggunakan email unet gitu untuk mungkin untuk verifikasi apapun ya mungkin bisa ya untuk terpercak ini ada pertanyaan lagi dari pak bikin wah banyak juga ini tapi ini kayaknya gabungan ini ini nanya penggunaan aplikasi tersebut dilakukan untuk kuliah online jika nanti kuliah sudah normal kembali oh ini kalau sudah normal kembali dari 25% berlaku atau masih menggunakan ya ini maksudnya ini apakah bisa digunakan aplikasi aplikasi sama dengan unet gitu apakah hanya terbatas sampai selesai pasca covid nah pertanyaannya seperti itu ya terima kasih pak jadi setahu saya kapan hari sudah mulai dirumuskan targetnya ada rencana 40% seperti itu untuk kuliah kuliah seperti itu kuliah artinya tidak tetap muka seperti itu tapi apakah sudah diserahkan atau tidak nanti saya coba tanyakan kembali pimpinan bagaimana 40% sudah ada wacananya sudah terrealisis atau tidak karena sampai saat ini hanya 25% 25% itu langsung seperti itu itu kan bisa digunakan semuanya kalau alhamdulillah bisa 40% alhamdulillah sudah ada enak sekali misalnya kita sudah di kereta kita bisa langsung kuliah online seperti itu mudah seperti itu di dok atau tidak yang 40% nanti saya coba tanyakan kembali belum ada kabar terkait masalah hal demikian oke terima kasih Pak Bayu ini ada permintaan untuk tolong dijelaskan untuk big blue button itu katanya ini ada big blue button itu kan sering digunakan karena paling mudah settingnya di e-learning untuk dosen-dosen juga seperti itu dan biasanya ketika perkuliahan itu Pak ini share screen mana share widownya dimana karena hanya plus bisa dijelaskan karena ini mungkin sudah untuk sekarang untuk blip blip kemudian nanti kawan seperti apa ya terima kasih oke baik kita langsung ke big blue tanpa mau bisa dibaca di tutorial yang saya berikan di semua ada disini bisa emang ini belum terung lengkap untuk membuat tutorialnya yang sederhana ada disini semua bagaimana cara mengintal aplikasi yang lain sekarang kita coba fokuskan ke big blue big blue baton itu salah satu fitur yang dimiliki oleh universitas timber yang dimana servernya ada di upd.ti seperti itu dan bangkitnya upd.ti maka kita bisa memanfaatkan big blue baton nah big blue baton ini kalau kita kita sebagai mahasiswa kita bisa aset seperti itu kalau misalnya diperkulihan tapi bagaimana kalau ujian skripsi kalau ujian skripsi kita asetnya yang akan menggunakan big blue baton 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 kita buka disini kita aset apa namanya id kita tinggal sign in disini nah kemudian kita tinggal create room pastinya sudah bisa semua aja nah karena kita sebagai yang meng-create maka kita bisa meng-assist ini create user when they join artinya diaktifkan disini artinya ketika awal ketika itu langsung diaktifkan aja automatically join into bedroom seperti itu oke misalnya seperti ini supaya tidak ramai ketika waktu tujian kulian namanya atau ujian misalnya ujian skripsi seperti itu kita create nah ini ada fitur untuk men-check apakah mikron headphone kita berfungsi dengan baik dan benar untuk memastikan seperti itu saya disable lagi ya karena saya gunakan zoom seperti seperti itu tapi untuk melihat sama seperti fiksi tadi apakah keblok atau tidak disini pertama apakah keblok atau tidak misalnya keblok kita bisa tinggal di delete dihapus clear permission and action again seperti itu tapi keblok yang begitu salah satu misalnya ngeblok microphone atau ngeblok kamera tinggal di clear disini sudah dihapus baru kita sign lagi seperti itu nah disini ada beberapa fitur mungkin sudah pada tahun untuk big blue button ini kita bisa merekod sama untuk fitur yang lain ada recording ini juga kemudian untuk supaya kita sarankan untuk mengupload slide kita slide kita berupa ppt atau berupa pdf seperti itu akan di-convert oleh sistem ke pdf supaya nanti misalnya user ingin mendownload ppt-nya bisa tapi bukan berupa ppt-nya di sini fiturnya sama kita bisa join audio video ataupun sharing screen seperti ini kalau share screen misalnya misalnya orang yang menulis sekali satu rumus dan sebagainya kita bisa memanfaatkan share screen share screen di sini apa yang mau kita share misalnya ini yang kita share ini masih proses rendering dan jangan lupa pastikan bandwidth-nya kita cek terlebih dahulu untuk masing-masing ini yang kebetulan ini nggak pakai dua jadi saya nggak bisa memastikan ini pasti di sini kita cek di sini kalau misalnya kita ngecek ngecek bandwidth-nya pastikan kita kita hanya membuka satu saja kita buka donasi satunya lagi dulu dan kita ngecek bandwidth nah itu kan konflik seperti itu kita tidak sedang apapun cara ngeceknya kita sedang jadi semua dalam kondisi idle setelah itu kita cek bandwidth-nya bagaimana performanya ketika performanya itu oke jadi dia tidak masalah seperti ini bandwik-nya oh misalnya nggak ada masalah oke nggak ada masalah kita tetap menggunakan ini memastikan oh ternyata kok bandwik gunakan share screen kok tinggi banget seperti itu mungkin kita tidak menggunakan opsinya kita menggunakan share screen seperti itu kita melakukan speaker kita kadangkala kita hanya menggunakan speaker-nya laptop speaker laptopis dibandingkan kita menggunakan headset seperti itu nah itu bandwidth yang terkirim lebih banyak seperti itu jadi saran saya juga jadikan itu pergolahan baik itu bapak ibu dosen ataupun ada dari mahasiswa gunakan headset tidak ada timbul ataupun feedback itu kan akan mengurus bandwidth jadi saya kira sudah mulai familiarnya menggunakan caranya sama seperti yang tadi tinggal akses ini mungkin hanya saja bagaimana pengaturan pengaturan bandwidth-nya pengaturan apa saja yang harus dilakukan itu saja yang mungkin kita bisa tekankan ini ada opsinya ada opsinya macam-macam kita lihat set apa animasi untuk menghindari animasi di off saja karena ini kan makan bandwidth juga jadi bisa offkan kita lihat data saving data saving ini penting sekali kita enable web jadi saya menghemat bandwidth enable desktop sering disable aja misalnya seperti itu hanya ppp aja seperti itu opsinya satu solusi untuk menghemat bandwidth yang ada di apa namanya di blue button jadi ada trik-strik yang bisa dilakukan ini screen share ini jadi mahasiswa ataupun siapapun tidak bisa mengakses ini kadang-kadang bisa di share screen seperti itu jadi solusinya ada di sini resetting ada aplikasi kemudian data saving semuanya di offkan di offkan ini kalau benar-benar strip untuk menghemat masiswa ada di daerah terkoncil yang akses jaringannya sangat rendah di situ nah kemudian di save nah nanti akan muncul seperti ini panda silangnya panda silang hanya voice saja dan ppp saja nah ini lebih enak di sini saya kira demikian untuk penggunaan penggunaan solusi dalam rangka menghemat bandwidth saya kira demikian mas untuk build button maka apabila ada pertanyaan ya ini ada pertanyaan ketika menggunakan big blue button ini seringkali mengalami kendaraan error mikrofonnya ini sebenarnya tidak hanya di awalnya mikrofon berfungsi namun di tengah perkulian terkadang terjadi error nah bagaimana cara mengatasi error mikrofon ya pak ini apa leponnya atau ini memang jaringan terburuk sejak terima kasih kembali lagi bisa ini karena jaringan nah tadi perkuliahan itu bapak ibu dan adik semua boleh ngecek ini ngecek di sini apakah karena kendara jaringan ataukah tidak ini mungkin minimize semua nah mungkin minimize seperti ini ditaruh di sebelahnya sini kita bisa mengontrol jaringan bagaimana asalnya 1,1 risknya sekian kalau tiga besar itu bisa jadi karena kendara jaringan seperti itu jadi mungkin dibuat access yang hanya ini aja ethernet wifi oke jadi kita gunakan wifi seperti ini apakah memang bandwidth kita yang bermasalah ataukah emang karena kendara jaringan seperti itu di jaringan pasti akan ada guna jaringan solusinya bisa cek di sini jika ada mikrofon error jika misalnya tadi bandwidthnya oh gak ada masalah ini masih dicoba di disable blocknya kemudian di access kembali atau dengan cara di refresh lagi login kemudian di cek kembali kemudian apa yang di access misalnya mikrofon kemudian di cek apakah sudah bisa normal seperti itu jadi itu bagaimana ketika mikrosun dalam kondisi apa namanya misalnya dari kondisi idle itu ada nge-hang login bisa atau lockout kemudian login kembali solusinya demikian karena ini sebenarnya berbasis web mas ada di semua ini baru jadi disini kalau web kan kadang-kadang ada kondisi akun yang responnya lemah sekali maka perlu di request kembali seperti itu terkait masalah solusinya kita bisa ada di sini di klik di sini di kalau nge-block sudah nanti tinggal kembali join audio mana lagi yang mau di join seperti itu oke kalau ada pertanyaan yang lain iya ini ada kadangkala mahasiswa itu kan ketika presentasi di record nah ini seperti ini kan di record ada yang tanya ini mas mana ya mahasiswanya maksudnya jadi ketika recordnya itu hasis oleh yang meng-create room saja bapak ibu dan di semua jadi yang bisa melihat recordnya itu yang membuat room itu saja nanti setelah misalnya sudah selesai saya ajarin hostnya yang meng-create yang meng-create room bisa nge-share linknya saya kira demikian oke berarti tergantinya kalau berberhati untuk men-share kan bisa tapi biasanya dokumen pribadi yang nanti dinilai dari kalau dokumen pribadi bisa di download ya itu bisa di download saja bisa download trial seperti itu gak ada masalah walaupun ada apa namanya ada tulisan siap yang paling record semua bisa seperti itu ada yang bisa di download untuk merekod layar kita 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 kira demikian untuk solusinya kita itu semua nanti untuk materinya ini bisa di kanung gak pak diakses gak ya ini kira-kira maksudnya ya mungkin nanti nanti akan di share ya masih apa namanya panit ya sudah ada di cat oh terima kasih ya soalnya ini Pak Trapsiloh bisa diulang cara masuk BigBlueButton gak mungkin nanti bisa dilihat pak ya Pak Trapsiloh caranya melalui panduan di ini oke atau saya ulang kembali oke dan sekali lagi ya ini terima kasih pak oke saya ulang lagi supaya lebih jelas nah itu timpan ini BigBlueButton .unet.acet.id klik ini on itu ujian skripsi jadi demikian ujian skripsi gunakan BigBlueButton jadi klik ini BigBlueButton nah kita sign in dengan menggunakan menggunakan akun kita misalnya saya di di ini saya meng-create kalau disiarkan ke alat dosen penguji seperti itu dikirikan seperti ini login nah selalu demikian kita akan dimulai seperti itu ini tidak ada setting waktunya tapi kita bisa start ketika akan dimulai kemudian setelah kita buat kita copy ini copy atau bisa kita itu pun baru nama roomnya misalnya ujian 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 tipenya apa disini client default jelas kita gunakan default disini mute defaultnya join oke create room create room kita join dengan menggunakan default pun misalnya oke selesai oke nanti nanti di record nah pertama buat apa aktivitas yang bisa kita gunakan seperti itu aplikasinya apa aja animasi untuk menghindari tagi atau disable animasinya kemudian kita set data saving saving enable web atau tidak kalau misalnya kita tinggal aktifkan saja kalau enable desktop sharing kita enablekan juga karena kita sebagai hostnya untuk nunggu desktopnya mereka maka kita enable desktop sharing itu diaktifkan semua untuk ujian untuk ujiannya diaktifkan semua nah di disable artinya hanya kita saja yang bisa sharing desktop seperti itu sharing ppt tapi masuknya enablekan lalu kita save nah selesai tapi dissharekan ke member yang lain demikian jika di demikian bapak ibu untuk dah baby button kalau juga pulang sudah ada di menunya system ini tinggal addkan saja seperti itu namanya kankan ada bagaimana cara menghemat bandwidth jadi nanti ada beberapa tips and trick untuk menghemat bandwidth jelums yang ada pokoknya bila ada pertanyaan yang lain dipersilakan bebas ya terima kasih pak bayulau jadi bisa di ini di nanti diaplikasikan biar nanti lebih lancar untuk menggunakan jadi juga baru baru-baru kali ini menggunakan big blue button kadang juga keselutan tapi hanya dipastikan untuk untuk bandwitnya bagaimana kondisinya bisa membandingkan coba coba tidak ada masalah karena kan kita boleh memilih sebenarnya jadi ada bandwit yang lebih rendah mengapa tidak menggunakan yang lebih rendah saya kira-kira demikian si pak bayulau mungkin pak bayulau disampaikan lagi yang paling minim yang paling menggunakan bandwit yang paling minim sehingga pembelajaran itu menggunakan apa dari sekitar ini tadi saya lihat ada webback dan zoom yang kelihatannya lebih minim bagaimana caranya terus kemudian untuk cara-caranya untuk menggunakan itu yang paling minim yang paling minim bisa digunakan untuk webback tapi kembali lagi webback zoom itu ada kendala kendalanya waktu menit itu makanya saya setiap perkulian menggunakan seperti itu kadang-kadang menggunakan google meet seperti itu google meet cukup visibel juga untuk perkulian dan saya jika ada kendala saya enggak ada kalau menggunakan google webback itu tidak ada kendala sama sekali teman-teman ada masjid yang ada di humun seperti itu webback seperti itu biasanya saya juga seperti itu saya tanyakan lagi ada kendala kondensi enggak ada semua oh enggak ada aman sudah kita lalui misalnya jangan mengaktifkan meet kalau enggak enggak bertanya atau tidak mengaktif itu lebih pilih bandwidth seperti itu jadi solusinya saya banyak menggunakan webback kadang-kadang saya gunakan juga untuk komunikasi hanya dua arah hanya kelompok kecil seperti kuliah pas kasar saya ngajar juga biasanya saya kadang-kadang gunakan ataupun menggunakan big blue button seperti itu jadi untuk mencoba semua platform ternyata kayak gini ya performanya seperti itu sambil ngecek performa lain jadi nanti mana yang lebih pas untuk mahasiswa kita karena yang jelas ada di masjid sangat berat juga kalau untuk seperti itu jadi alternatifnya kita coba pilihkan mana yang yang bandwidth yang lebih rendah seperti itu di ini Pak disampaikan bagaimana cara menggunakan webback ya tadi oke ya terima kasih webback untuk menggunakan webback disitu tutorial lengkap adik adik semua dan bapak ibu semua tutorial nya saat tinggal tadi ada di link ini ya link ini panjang dengan semua bisa disini aplikasi webback google meet dan sebagainya disini ada ini kalau menggunakan webback webback login up ini ada webback meeting download nah kita kita install kebun ini nah id dan password seperti itu langsung login ke ini pengin dan dan ini bisa langsung install dengan jadi misalnya ada siswa capek untuk dengan desktop cukup dengan gunakan kamera bisa tapi juga tapi diserahkan dengan menggunakan dengan dengan handphone juga ini lebih enak tapi kalau big button itu kelemahannya tidak ada aplikasi yang berbasis jadi sebenarnya berbasis web jadi bisa jadi memakan bandwidth besar dibandingkan dengan aplikasi yang berbasis mobile seperti ini zoom itu sudah ada tapi pengguna saya kalau zoom itu 40 menit enaknya itu tapi kalau ada diskusi singkat itu enggak ada masalah tapi kalau misalkan untuk perpulian ya menit atau 50 kali 3 menit 50-30 menit misalnya seperti itu akan sangat susah seperti itu makanya saya lebih sedangkan menggunakan Google Meet ataupun apa namanya Webex disitu Unlimited tapi dibatasi apa namanya satu satu session saja kalau biasanya pesan perkulihan yaudah seperti itu mungkin buat lagi seperti itu gak bisa gabung dua join dua room itu gak bisa kalau mau dua room itu harus bayar hanya room tapi unlimited enaknya disitu unlimited dan usernya kapasitasnya sampai 200 200 200 user seperti itu ini lengkap caranya saja cara meng-create ya nah enaknya dengan menggunakan Webex seperti ini Webex ini nah kita tinggal buat schedule schedule nya kapan ini saya bisa ada workshop ada kita buat schedule schedule nya bisa juga langsung di handphone ini dan ini juga ada reminder juga di google karena Webex dan zoom ini google calendar itu cuma ada reminder wah bisa ada pertemuan ini ada apa ada tugian seperti itu kita langsung start kalau sudah tinggal langsung start aplikasinya muncul akan muncul seperti ini sama seperti yang lain tapi enaknya lebih mudah lebih mudah dan nanti akan di Webex caranya sama seperti Zoom persis tidak ada perbedaan enaknya di situ kita di coba satu persatu terlebih dahulu nanti ketika ada kendala bisa langsung chat saja di kirim ke email saya tidak ada masalah nanti bisa saya balap kalau ada pertanyaan lebih detail jadi demikian saya mengoperasikan Webex jadi cukup mudah sama seperti Zoom di situ oke masuk ya itu tadi berarti Webex seperti Zoom ya penggunaan hanya saja lebih mudahnya ini tidak ada unlimited kadang kalau saya menggunakan Zoom itu saya hanya 40 menit tutup nanti pindah ya 40 menit ini tidak ada solusi dari kalau di Webex tidak ada mas ya gitu nah ini ada pertanyaan lagi Pak misalnya ada misalnya semua ini semuanya menggunakan BigBlueButton atau semuanya menggunakan Webex atau semuanya menggunakan Zoom nah itu kira-kira nanti ada tidak sistem bank dari misalnya seperti itu ini ada pertanyaan sehingga nanti mempengaruhi mempengaruhi kinerja dari perkuliahan atau perkuliahan di universitas seperti itu ya mohon maaf tadi sistem itu terputus soalnya di itu ya karena banyak menggunakan banyak yang menggunakan kemudian tiba-tiba sistemnya down gitu oh gitu seperti seperti aning gitu lagi down lagi down gitu seperti itu jadi jadi perlu diketahui saja saya terangkan satu persatunya kalau google down jadi apa namanya down-nya itu sangat minim bahkan tidak pernah down kita mesti ases apapun mesti google seperti itu dan webback pun tidak ada masalah karena apa webback ini yang mempunyai adalah perusahaan Cisco Cisco adalah perusahaan high-end untuk komputer seluruh dunia lebih banyak diakses oleh sistemat seperti itu jadi dia yang memasai semuanya jadikan untuk platform untuk webback dan zoom ini kan termasuk webconference ini juga mulai-mulai diperbaiki sistemnya tidak seperti dulu seperti dulu kan terendah ini lebih mungkin itu saja tapi kalau kita menggunakan gitsi unet ataupun gitsi ataupun dikubatan itu semua terkendali sisi UBTT yang mati listrik ya tidak ada backup listrik yang bisa jadi mati juga seperti itu saya kira satu-satunya ada backup listrik jenis sebagainya seperti itu itu saja sedikit apa namanya informasi mengenai beberapa aplikasi itu adanya bagaimana kemudian implementasinya bagaimana dan siapa yang membuat sudah kami sampaikan dan saat ini tidak ada masalah kendala bandwidth saja karena kalau banyak akses bisa jadi done bisa jadi karena seperti itu karena berat bisa jadi seperti itu menggunakan webbed zoom ataupun yang lain itu dia dia kendala kalau yang terang mungkin ada kendala mungkin atau routing yang terputus sebagainya itu bisa jadi kendala kita menggunakan jitsi atau menggunakan webbed seperti itu karena mentalnya internal seperti itu terima kasih Pak Bayu ini yang terakhir setengah jam nanti bisa menjelaskan tentang Kawanda ini Kawanda belum ditentu sebenarnya Kawanda bagaimana cara mengakses atau menggunakan Kawanda ini ada pertanyaan kita bertanya-tanya tentang Kawanda itu apa ya terima kasih oke baik kita menjelaskan untuk saat ini sudah selesai semua Zoom mudah tinggalin salah saja seperti Cisco webbed itu mudah sekali kita tinggal install saja seperti itu nanti ikuti adulurnya sama tapi bisa tercota kita akan tautan link di sister perkulian itu tapi kita bukanya lewat sister seperti ini kalau yang bukanya pasti tidak itu paling enggak di sister ada aktivitas kita ngeklik kita nambahkan apa namanya link seperti itu jadi itu salah satu solusi bagaimana ketika kita selain big blue button dan jitsi kita manfaatkan untuk perkulian online jadi salah satunya seperti itu nah itu yang berikutnya adalah mengakses kawanda kawanda ini adalah salah satu fitur yang dimiliki oleh UI dimana fitur ini bisa menyimpan data di cloud datanya ada di cloud seperti itu sama seperti google drive kalau kita kawanda kita butuh software nah mohon sebelum saya terangkan masalah apa namanya kawanda untuk mendulut softwarenya terlebih dahulu yang perlu di luar ini ini ibu access next cloud download misalnya seperti itu next cloud download nah selanjutnya klik yang ini next top and mobile client nah ini download next cloud slash install ini download for desktop ini yang perlu di download ya menunggu selesai download saya coba terangkan yang lain terlebih dahulu kapasitasnya 120 bisa di download terlebih dahulu terangkan terkait masalah kawanda ini jadi kawanda ini namanya kawan-kawanda ini sebenarnya diinisasi oleh kaya gitu ini nama kawanda sama seperti resistor atau apa itu diinisasi oleh beliau nah disini kebetulan kawanda big-end-nya kawanda ini menggunakan platform ini salah satu platform yang kita bisa gunakannya secara free gimana sama seperti ketika kita menggunakan Google Drive persis sama seperti ini berdasarkan batasan batasannya artinya benar-benar kapasitas storage-nya itu terbatas di cloud cloud-nya ada di DDI kebetulan mesin penyimpanannya seperti itu kalau tidak salah dibatasi sampai 20 20 giga 20 giga sama seperti Google Drive nya internet itu kapasitasnya unlimited ini hanya perbedaan kapasitas saja tapi fiturnya kurang lebih hampir sama seperti itu kalau Google unlimited seberapapun data kita itu kita bisa pakai 2 giga 2 terap 2 p tidak ada masalah kalau kita tes storage kita banyak seperti itu enaknya saya terangkan mungkin saya terangkan yang Google Drive terlebih dahulu sedulah menurut awalnya butuh didundot terlebih dahulu karena butuhnya saya sudah mendownload ini next cloud-nya nanti kita coba install bareng-bareng bagaimana menggunakannya nah sekarang kita drive terlebih dahulu enaknya Google Drive enaknya jadi ketika kita menggunakan Google Drive kita bisa simpan storage kita di sana semua mungkin simpan di sana kita mungkin nanti ketika ada laptop kita rusak seleskitar rusak amat kan seperti itu atau misalnya saya malas membawa laptop di kantor sudah ada seperti itu kita bisa simkronkan ke Google kita simkronkan juga atau bapak ibu admin misalnya di rumah ada PC kemudian di kantor juga ada PC jadi pada pakai harddif kemudian dicabut diposang lagi seperti itu lebih baik simkronkan masing-masing itu dengan menggunakan Google Drive tersingkronkan jadi di kantor misalnya ada lemburan disimpan selesai jadi tidak perlu copy lagi jadi buka di kantor tersingkronisasi selesai seperti itu jadi itu salah trik efektif bagaimana kita memenit di atas kita jadi kita tidak perlu sampai copy flash disk seperti itu tidak perlu tinggal satu akun tinggal diaksep terbesar kita punya tiga laptop bisa seperti itu bisa enaknya disitu kalau kita punya Google address internet kita ini fitur gratis selama kita ada di internet seperti itu nah jangan mengakses Google Drive sangat mudah bahwa ibu mungkin saya panjir dengan bisa access ini saya download Google Drive klik ada kunci itu nanti tinggal klik aja free codes to rate for personal use misalnya seperti ini nah ini perai drive for your team seperti itu atau go to drive seperti itu gunakan ke drive-nya unit kebetulan storage saya sudah 84 giga cukup besar laptop saya dan ada di PC saya ini saya kalau jadi PC saya ini nggak perlu capek-capek copy itu ini nggak sinkronisasi selesai otomatis simkron hasil simpronan ini otomatis tersingkronkan apa yang sudah disediakan di laptop otomatis saya buka di buka juga seperti itu selesai nantuk nggak perlu tiba-tiba selesai internetnya dibiarkan sebenar kemudian kita tidur kemudian musuh pagi kalau simponisasi terus saya sudah ada seperti itu nah enak jadi topos diitanya besar sekali kebetulan ini 84 ada storage saya yang satunya 200 di jalan seperti itu jadi saya disana seperti itu enak seperti itu tapi bagaimana cara mengaksesnya panya dengan bisa dengan google download google 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 dengan kata kunci tadi download google google draft nah ini 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 download di sini ini bisa diimplementasikan ke akun yang dengan yang gmail bisa tapi kalau gmail akunya terbatas hanya 15g tapi kalau unet tidak terbatas seperti itu bisa diimplementasikan kemudian save nah tinggal install seperti ini selesai nanti apa namanya prosesnya sudah ada seperti itu ada muncul seperti ini bentar ada di preferen nah kalau sudah muncul akan muncul seperti ini yang sudah terinsal tuh seperti ini ya bagaimana yang akan disinkurunkan mana yang apa namanya perlu di-upload ini persis seperti next cloud nanti ketika sudah didownload jadi cara kerjanya next cloud kerjanya jadi ketika kerjanya insyaallah nanti untuk saya percaya next cloud atau kawanda sangat mudah sekali sambil nunggu itu selesai terlebih dahulu nah tadi mana yang mau disinkurunkan kita choose folder mana yang mau di backup mana yang mau disinkurunkan seperti itu karena folder mana yang mau disinkurkan karena kalau muncul seperti ini nah nanti akan muncul seperti ini seperti ini saya buat folder khusus data-data saya ada disini seperti itu saya ada disini semua nah ketika ada tanda pentang ini artinya tadi Google nah misalnya saya membuat file baru disini file misalnya di Google backup backup temblok file baru namanya teks nah ada tanda eh sinkronis disini ya ini masih disinkurunkan nah kalau nanti seperti singkron tanya selesai dia akan muncul tanda jentang masih prosesnya ya orang muncul tanda jentang adanya sudah ter-upload di Google grass seperti ini nanti ketika kita buka laptop buka komputer yang lain yang sudah ada akun Google draft kita otomatis tersinkurunkan di folder yang sama seperti sekali kalau seperti apa namanya kawanda itu tapi untuk kamu masih proses nih masih nunggu-nunggu terlebih dahulu enaknya disitu saya ngetik disini kita disimpel nah ada yang tersinkurkan otomatisnya ketika ada tanda jentang berarti sudah sama ada di Google seperti itu ini prosesin konten nah sudah ada di web sama kita coba buktikan di tes nah ini ini bisa dibuka di versi webnya bisa itu ada di backup komputer naik komputer ya boh ternyata ada ini tadi pilihan bisa dibuat ada tulisan tes tadi nah ada tulisan tes kan sama seperti itu enaknya seperti itu enaknya seperti itu kita bisa kita bisa mengakses Google draft ini dari dari handphone seperti itu persis seperti itu kita gunakan untuk yang Google draft yang versi UNED jadi versi UNED ini sangat lengkap sekali sangat lengkap sekali luar biasa jadi YouTube ini banyak sekali mungkin adek-adek yang mungkin di fisika ya tukar masjidika ini Google draft terlalu Google UNED kalau misalnya ada ada beli-adeknya Google Google collect ini gratis juga apa namanya misalnya ada beli-adeknya pemograman seperti itu kemudian pemograman ya adek-adek bisa menggunakan Google Google apa nih Google draft yang unik ya untuk dipakai Google collect ini collect artinya penggunaan utama titiknya artificial artificial intelligence seperti itu bisa pakai ini loh serius ada masing-masing saya Pak saya membeli laptop enggak sih nggak bisa untuk install semacam seperti itu nggak usah cukup punya akun umat ada bisa nge-install Google collect Google collect ini ah seperti ya virtual laboratory di mana ada 12 giga ram yang disediakan oleh Google untuk programan untuk di sini berapa sih ramnya sediakan kita coba luan satu-satu postingnya seperti itu setnya bentar masih proses connecting Oke berapa di sini ramnya wah ternyata ramnya 12 tidak itu besar untuk mengulaman jadi orang untuk programannya jadi nggak perlu upgrade-upgrade RAM ini terutama bagi Bapak Ibu yang mengampu bidang pemograman dihimpin di fisika ada jadi ini begitu apalagi artifisial intelijen pakai ini semua penyekan pakai ini jadi bisa dipakai ini oleh adik-adik masjid-masjid-masjid-masjid-masjid-masjid-masjid ék itu ya termenya 12-giga luar biasa tuan-tahkan saudi keuntungan untuk keping pun kung lighting-nya mungkin bukan untuk bahensi saja untuk saya berdua bakali harus bisa untuk legendur thick- tried fitut Hai baca pakai sini bisa kira mengutinnya fitur-fitur yang ada di Google ya nggak bisa dimanfaatkan oleh sivitas Akawat umat umat universitas berdekit itu dosa masjid-masjid-masjid-masjid-masjid ya terima kasih ya penjelasan dari Pak Bayu terkait dengan kawanda eh apa namanya Google Drive Google Drive tadi kawanda masih harus nginstal Pak ya berarti ya kalau dia harus nginstal apakah sudah terinstal sudah terdownload iya sudah terdownload iya apakah sudah terdownload kita bareng-bareng saya juga boleh awal nginstal juga saya bareng-bareng bagaimana menggunakan kawanda ini tapi kalau kawanda ini lebih cocok misalnya untuk kegiatan administrasi dari apa semuanya di bawah kepimpinan atau berbeda kebawahan seperti itu tapi kalau Google Drive lebih mengarah ke personal itu bedanya personal itu adalah kita seperti itu dan bisa mudah-mudahan yang administratif itu bisa di Google Drive kemudian nanti ketika dibutuhkan di transfer aja ke kawanda seperti itu oh data-data kita termasuk data administrasi Google Drive kita kemudian ditransfer lagi ke kawanda bisa seperti itu yang pokok-pokok maksudnya mungkin eh eh laptop atau desktop ya admin itu terbatas sehingga butuh resource yang lebih seperti itu taruh aja di Google Drive semua diselurunkan tapi kalau dibutuhkan apa namanya di-sharingkan ke kawanda seperti itu itu soran dari saya untuk mempermudah administrasi administrasi dosen dan adik-adik mahasiswa seperti itu bisa jadi memanfaatkan kawanda namun untuk mana seluruh yang masih saya lupa beberapa kompasitasnya tapi kalau dosen itu itu atau puluh juga seperti itu kalau kawanda kalau yang lain tidak demikian Hai 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 iya jadi silakan kawanda itu juga bisa diakses oleh mazibah juga enggak bayang Bisa, sangat bisa. Saya lupa, apakah 5GB terbatas 5GB? Saya kira mungkin 5GB, setahu saja masing-masing mahasiswa itu. Nah, cara mengakses kawannya bisa langsung ke sister-nya. Atau langsung buka sister ya, saya coba buka sister. sister.info.ac.id Ini ada web personalnya, di sini ada kawanda. Nah, saya cumpi kawanda. Sama seperti Google. Nah, kita buat folder, apapun, upload file, sama. Kita membuat form. Bisa dilakukan di Google Drive. Link, apapun, apapun itu, folder. Pelatihan. Oke, nama pelatihan sudah ada. Ini tinggal di share ke siapa saja. Nah, ini di share ke internal saja. Jadi, internal saja yang terjadi. Bisa ke ADD, masjiswa, ke DOS yang ada. Seperti itu. Dan nama ID yang ada, misalnya ini sesuai dengan ID kita. Misalnya NIP atau NRP kita. Seperti itu. Kalau belum pernah mengaksis kawanda, pasti tidak akan ada di sini. Seperti itu. Kawanda, sudah pernah mengaksis kawanda, pasti ada di sini. Misalnya, ke Bapak. Bisa! 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 Nah, ini ke Bapak. Ini ke Bapak. Ini ke Bapak. wilatnya pengetahuan yang akan bisa menambahkan. Pengetahuan yang ada di folder ini. Seperti itu. Jadi kalau kawanda sifatnya lebih ke internal. Seperti itu. Internal hanya bisa diakses oleh industri mahasiswa. Ataupun ciblitas yang lain, semuanya. Jadi, artinya ketika saya shareафλα, artinya seluruh order tersebut bisa diakses ke sini. Seluruh folder yang ada di dalam perhatian. kita bisa tambahkan mungkin dokumen seperti itu dokumen sama seperti Google tadi kita tambahkan dokumen nah betul disini sama seperti Google Google Doc ya apa ini digunakan Open Office kalau kita bisa ngetik ini misalnya kita ingin bekerja bareng antar mahasiswa tugas barang seperti itu bisa ini sudah bisa diakses oleh eh yang tadi saya share belum bisa akses ke saya share ke Pak Bambang ini beliau bisa ngetik di sini juga apa yang diketik oleh beliau ini oleh saya secara langsung seperti itu sama seperti Google Drive Google Doc kita ngetik apa kelihatan tinggal ini bisa mungkin saya share ya ke barang dari Pak Bambang jadi misalnya ada yang masih main kerja bareng tugas langsung aja lewat sini bisa atau lewat Google Drive bisa saling dipindah ke ke apa namanya ke bawangnya bisa sangat bisa sekali begitu caranya ya ibu jadi apa yang dikerjakan maksudnya misalnya membuat membuat laporan bagi-bagi itu ada 3 orang jadi ada yang mengediakan dahuluan ada yang mengerjakan bab dua ada yang mengerjakan bab tiga seperti itu langsung di bareng-bareng seperti itu satu apa namanya satu file itu jadi kalau mengerjakan bareng-bareng itu nggak enak loh bener karena ada semen kalau tugas mahasiswa itu kan dikerjakan diberikan kepada salah satu seorang kamu aja menulis seperti itu bukan nggak enak seperti itu nah pakai ini fair pokoknya datanya aku harus masuk seperti itu pokoknya targetnya satu minggu harus selesai seperti itu kita bisa gunakan Google Drive ataupun Google aku mengatakan anda disini kita ini salah satu contohnya untuk Google kalau ada dokumen ya dokumen kita buat dokumen yang lain bisa misalnya Excel seperti itu bisa seperti yang ada di Google gitu ya jadi publika seperti lebih lebih spesifik untuk kawanda ini lebih diarahkan kepada administratif atau kegiatan perkuliahan sebagainya bisa ataupun kegiatan perkuliahan ini nggak bisa nggak masalah misalnya Pak aksesnya ke kawanda lembut disini oke nggak selalu cepat nggak masalah dibayarkan ke kawanda misalnya ada dosen ingin tugasnya di upload di kawanda seperti itu tidak ada masalah seperti itu jadi banyak banyak student seperti itu saya kira demikian untuk fitur-fitur kawandanya ini untuk fitur-fitur yang ada di versi web nah untuk versi dokumen kita install ya kalau misalnya sudah terlewat semua kita coba install next cloudnya kita coba install disini next cloud kita coba install kita coba install ini bagaimana cara mengakses ke kawandanya UNED kita coba install lebih dahulu kita coba install lebih dahulu kita coba install lebih dahulu your own server ya kalau menginstall ke server kita misalnya bagaimana cara menghost ke server kita misalnya kita ingin mengoptimalkan kawan-kawan yang ada di unit ini tidak masalah bisa kita tinggal register kita ingin mengoptimalkan kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan bisa langsung ke sini tapi kalau berbeza dengan yang islar yang beberapaあぁ kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan dış alamat kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan Oke, next Oke, next Oke, muncul seperti ini, dikali next Sampai jumpa 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 Oke baik, saya sampaikan kepada Bapak Bayu Taruna Wijayaputra STPMeng PSD selaku pemateri pada pelatihan jutsi dan kawanda bagi dosen dan mahasiswa untuk mendukung pembelajaran melalui virtual classroom. Alhamdulillah hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga saya sampaikan kepada moderator yang telah memandu acara kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita telah pelajari tentang Bikubat dan Jutsi Kawanda dan juga tadi ada beberapa tentang Google Meeting, Zoom, Webback semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan kita bisa nanti berjumpa kembali dalam suasana yang lebih baik. Semoga pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir dan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. MC dalam kegiatan ini, mohon maaf jika ada kekurangan sama kegiatan. Saya iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, mohon peserta mohon maaf bisa mendengarkan suara saya untuk menyalakan videonya. Jadi agar wajahnya di pagi hari ini bisa terekam di sistem kami. Mohon dinyalakan videonya. Ini ada yang belum, ada beberapa yang dinyalakan. terima kasih. Sementara, masih kami proses untuk perekamannya. Mohon tetap aktif untuk beberapa menit dulu. Bagaimana kabarnya semua? Mungkin bisa. Saya hilu. Dabi. Beberapa lengkap. Bapak mau ngalas-ngalas kaget. Kita melihat tujuan. Di aktifkan ini ada Adinda Dela, Ismail, Lailina, Roshidah, Putri, Faikotul, Harisma. Halo, 2018-2019. Bikkan kameranya. Oke. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati